Teman-teman jumpa lagi di channel saya Suarman Arman Sebenarnya, koper lagu itu masih menjadi perdebatan di dunia musik Mungkin tanah air maupun di dunia manapun koper lagu itu masih menjadi perdebatan Apa itu koper lagu? Koper lagu menurut saya adalah musik dimainkan dengan lirik yang sama Tetapi dimainkannya dengan alat musik satu atau dua yang berbeda seperti dengan piano saja atau dengan gitar saja Pencipta lagu atau lebih bagusnya saya mengatakan pembuat lagu Pembuat lagu biasanya setelah mereka membuat lagu lalu mereka memasarkannya biasanya melalui internet atau bekerja sama dengan Youtube Mereka mendapatkan uang itu atau penghasilan dari iklan-iklan yang dipasang di Youtube Ya memang sudah jamannya seperti ini Karena sekarang serba internet akhirnya mereka juga memasarkannya melalui jaringan-jaringan internet Seperti Youtube, Famio, dan lain-lain sebagainya Jika lagu yang mereka pasarkan di internet atau melalui Youtube Nanti mereka terkenal hingga bisa dipanggil atau diundang oleh televisi-televisi Atau bisa juga bekerja sama dengan produk-produk lainnya Lagu-lagu yang di cover teman-teman di internet atau di Youtube Itu sebenarnya menguntungkan para musisi Kenapa? Karena pertama, lagunya itu akan cepat dikenal Nah setelah terkenal kedua Dia akan mendapatkan tawaran undangan dari televisi Untuk dijadikan sebagai konser, musik, dan lain-lain Disitulah penghasilan mereka Ada beberapa musisi Biasanya itu senang kalau lagunya di cover Tetapi ada juga musisi yang tidak suka lagunya di cover Saya akan perlihatkan bagaimana musisi tersebut Berterima kasih karena lagunya sudah di cover Oke teman-teman semua Ini lagu yang saya cover Yaitu rindu yang terluka Itu penciptanya profile band Lalu karena lagu ini cukup bagus Sehingga saya meng-cover lagu ini Nah tapi surprise Terjadi saya mendapatkan ucapan Dari penyanyi aslinya Nah ini kita lihat balasannya Halo kami dari profile band Terima kasih sudah mau cover Suaranya keren Oke Saya jawab Profile band Oficial terima kasih sudah berkunjung Mohon izin untuk melantunkan lagu ini Salam sukses Semoga album yang baru sukses Berjaya Dan jaya Jadi berjaya Oke guys Sorry ini salah Lidahnya memang agak sedikit Seriawan Selanjutnya Saya akan Kembali lagi Kepada moderator Ya itulah teman-teman Musisi dari profile band Terima kasih profile band Yang sudah mengizinkan saya Untuk meng-cover lagunya Saya ucapkan terima kasih buat Anda Sebenarnya cover itu Diperbolehkan Asalkan Kita tidak Seperti Lagunya Musiknya Sama Percis Seperti karaoke Kita yang menyanyi Nah itu sama juga Copyright Musik Tapi Ada juga Sebalikannya Musiknya Musiknya Yang beda Suaranya Suara penyanyi asli Itu juga bukan cover namanya Itu Sama juga menciplak Bagi saya Cover itu Masih diperbolehkan Kalau itu Hanya sebatas Seperti Liriknya sama Tapi kita hanya Memainkan gitar Atau piano Itu merupakan skill Dan saya yakin Para musisi-musisi Atau pembuat lagu Itu lebih menyenangkan Itu di cover Dan juga Jarang ada orang Yang melihat coverannya saja Pasti dia ingin melihat aslinya Oke Betul kan Betul Jadi Sebenarnya cover itu Menguntungkan bagi para musisi Sehingga Lagunya Menjadi cepat terkenal Sehingga Banyak dinikmati Orang banyak Dan orang juga Otomatis akan melihat Pepsi aslinya Oke Begitu saja Tapi Kayak ada suara Apa ini guys Jangan-jangan Ini profile band Ini yang nyanyi Oke Saya mau lihat dulu Ke belakang Aku benar Pelukanmu Masih terasa Janjimu Masih Ku ingat Ungkapan Cinta Palsumu Membuatku Hancur Sejujurnya Aku masih sangat cinta Walau kini Kau jauh berbeda Mungkin ini Jalan yang terbaik Untuk kita berdua Rindu ini Sangat menyiksa ku Bayanganmu Bayanganmu Temani Malamku Sejujurnya Sungguh ku Tak sanggup Hidup Tanpamu